Hashim Asyari tidak meminta maaf kepada korban Asusila anggota penitia pemilihan luar negeri PPLN Den Haap Belanda berinisial CAT. Padahal Hashim terbukti melakukan tindak Asusila dan berujung pemecatan sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaran Pemilu atau DKPP. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung KPU Jakarta pada Rabu 3 Juli 2024 kemarin, Hashim justru bersyukur atas pemecatan oleh DKPP karena sudah tidak menanggung beban berat sebagai ketua KPU. Hashim justru meminta maaf kepada wartawan jika dirinya melakukan kesalahan selama menjadi ketua KPU. Sebelumnya, DKPP resmi memecat Hashim sebagai ketua KPU lewat sidang etik yang digelar pada Rabu karena terbukti melakukan tindakan Asusila kepada CAT. Dalam putusannya, DKPP menyatakan adanya hubungan badan secara paksa antara Hashim dan CAT saat berada di sebuah kamar hotel di Den Haap Belanda. Sebelum melakukan hubungan badan, Hashim disebut turut menghubungi hingga merayu CAT. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian teman-teman jurnalis yang saya hormati. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juli tahun 2024, sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan Alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.